Intro Assalamualaikum, anda bersama saya lagi, Irishina Irham di Warta Berita Pagi ini bersamaan 25 Mei 2022 di Sabah Kids Online TV kita teruskan ke tajuk utama 4 lelaki berdepan detik cemas di jalan pintas kebekalan ayam di Sabah masih mencukupi kolam rendang kompleks Sukan Tawau kini dibuka Kunjungan hormat dari pengurusi Induk Ngadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022 Puan Johana Datuk Kitingan telah diadakan di kediaman isteri kepada Ketua Menteri Sabah yang amat berbahagia Datin Seri Palimah Haja Julia Salak yang dipertua pertubuhan muafakat di timpan amal isteri wakil rakyat Sabah Menteri JRS di sini pada kemarin Tentang atuk cara untuk ngodau daripada 27 hari bulan sehingga 31 hari bulan Jadi kami menjemput yang berbahagia Datin Seri pada 29 hari bulan sebagai tetamu kehormat Semasa Majelis Sedep Unduk Ngadau Sedep Unduk Ngadau itu adalah satu majelis di mana kita mengadakan majelis makan malam Dan juga untuk fundraising lah Untuk tiga NGO yaitu Desa Pukak, Kiyulu Satu asrama di desa Dan Terut hadir isteri timbalan ketua menteri melangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah yang berbahagia Datin Seri Palimah Sicilia Edwin dan yang berbahagia Datu RJ Khan serta anggota romongan yang lain Persediaan bagi menyambut pesta keamatan peringkat negeri Sabah pada tahun ini dijangka akan berjalan lancar Setakat ini pelancaran sudah diadakan pada 1 Mei yang lalu dan kesemua daerah sudah melaksanakan pesta keamatan di peringkat daerah masing-masing Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Datu Seri Palimah Dr. Jeffrey G. Ketingan berkata Walaupun sambutan keamatan tahun ini lebih berias serta mempunyai kelonggaran daripada tahun sebelumnya Namun pihak mereka masih mengikuti prosedur operasi standar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan Beliau turut menegaskan perasmian pesta keamatan peringkat negeri Sabah dijangkakan bakal berlangsung di Dewan Hongkot Khoi Saan KDCA pada 30 Mei ini Malaysia Telimpiks menyasarkan 1 juta penyataan melibatkan 670 ribu Besar yang dijangka mampu menghasilkan 2 ribu idea dikomersialkan Ini adalah satu inisiatif untuk meningkatkan kemahiran serta pertimbangan saintifik sekaligus meningkatkan kreativiti masyarakat Menteri Sain Teknologi dan Inovasi Datu Yaakob Khan berkata Ini juga akan membolehkan rakyat Malaysia terutamanya golongan belia meningkatkan komunikasi, kerjasama dan pemikiran kritis di masa hadapan Beliau turut menegaskan peringkat itu melibatkan pelajar dan belia berumur antara 7 hingga 30 tahun dari seluruh negara dan mampu mencapai hasrat kerajaan untuk memudayakan sains serta mengaplikasikan teknologi bagi semua lapisan masyarakat di negara ini Kolam berenang difahamkan menelan kos sebanyak 11 juta di kompleks Sukan Tawau mula dibuka kepada kunjungan umum yang bermula pada hari ini Masyarakat di daerah itu sudah boleh menikmati kemudahan berkenaan serta kerajaan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga Sukan Negeri Sabah untuk mengatur pengurusan kolam berenang tersebut Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Anti Muhammad Surianti Bani berkata beliau berharap dengan adanya kolam berenang ini mampu melahirkan atlet Sukan Renang pada masa akan datang dan beliau menegaskan bagi semua pengunjung kolam berenang perlu menentuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak LLS bagi mengelakkan kejadian tidak dingini berlaku Kembali selepas ini Hai kepada yang berbakat di luar sana kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasi berbahasa Melayu berminat dalam bidang kewartawanan serlahkan bakat anda di Sabah Hits Online TV mungkin anda adalah yang kami cari untuk mengubah lanjut boleh mengumpulkan kami terus ke nomor yang terdera jangan malu, jangan segan tunjukkan bakat sebenar anda saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV 994 juta telah dirampas masih pertolongan bagi mulai penyelesaian isu terbatang tanpa isu ketika ini di luar sana yang mengambil bertemu kembali Kerajaan Komitet memperkasakan lagi sistem pendidikan di Sabah menerusi beberapa inisiatif berjumlah 35 juta pemberian inisiatif bernilai 35 juta ini merangkumi bantuan aktiviti persatuan ibu bapak guru sekolah bantuan insan sekolah Sabah dan anugerah kepercumaan pendidikan Sabah itu diharapkan dapat memperkasakan serta melonjakan lagi mutu sistem pendidikan di negeri ini Menteri Tugas-tugas khas Datu Dr. Arifin Mohd Arif berkata beliau turut menguarkan satu lagi bantuan yang telah diluluskan oleh Ketua Menteri Sabah yang kini dalam pelaksanaan adalah bantuan RM100 kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun ini Tidak ada laporan didapati berkaitan isu kekurangan bekalan ayam yang diterima berlaku di Sabah setakat ini Bekalan ayam tempatan yang diusahakan oleh peternak di dalam negeri ini dilihat banyak membantu untuk memenuhi keperluan pengguna Timbalan Ketua Menteri melangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Datu Seripal Lima Dr. Jeffrey C. Ketingan berkata Jabatan Perikmatan Veterinal Sabah turut memberitahu bekalan ayam dari luar negara memang tidak diimport dalam kontite yang banyak berikutan bekalan keperluan itu masih mencukupi Bagaimanapun, pihaknya tetap bimbang perkara ini boleh berlaku di Sabah terutamanya ketika musim perayaan Cangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Sabah yang meningkat kepada 111% dalam tempoh masa 2 minggu difahamkan 702 case HFMD dilaporkan pada minggu epidemiologi ke-20 dari 15 sehingga 21 Mei berbanding 333 case yang dilaporkan pada minggu sebelumnya Pengarah Kesehatan Negeri Sabah Datu Dr. Rosnadi Mudin berkata secara keseluruhan kes HFMD yang dilaporkan di Sabah sehingga minggu epidemiologi ke-20 adalah sebanyak 3351 case Ini merupakan peningkatan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan 63 case yang dilaporkan dalam tempoh masa yang sama pada tahun yang lalu Menurut beliau, setakat ini tidak ada case kematian yang disebabkan oleh HFMD dilaporkan di Sabah Kembali selepas ini Hai, kepada yang berbakat di luar sana kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasi berbahasa Melayu berminat dalam bidang kewartawanan serlahkan bakat anda di Sabah Hits Online TV mungkin anda adalah yang kami cari untuk menghubungan lanjut boleh menghubungi kami terus ke nomor yang terdera jangan malu, jangan segan tunjukkan bakat sebenar anda saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV 994 juta telah dirampas kecuali sepertinya membagi mulai penyelesaian isu kematian tanpa ZKM berkaitan di luar sana yang mengambil bertemu kembali 4 orang lelaki nyaris maut apabila kereta jenis Protonsaga FLX dinaiki mereka terbabas sendiri dan melanggar besi pengharang jalan di jalan pitas kampung Tanjung Batu di sini pada kemarin difahamkan 3 daripada mereka termasuklah pemandu yang berusia antara 28 hingga 35 tahun telah mengalami cerita ringan manakala seorang lagi yang berusia 19 tahun tersepit di bagian kaki dalam kejadian tersebut menurut pusat gerakan operasi bomba Sabah penggilan kecemasan berhubung kejadian itu diterima menerusi talian MIRS 999 pada jam 1.52 pagi dan sepasukan anggota diketuai oleh pegawai operasi pegawai bomba kanan 2 Jakri Bahar daripada Balai Bomba dan Penelamat Kota Marudu terus bergegas ke lokasi kejadian mangsa yang tersepit di dalam kereta itu berjaya dikeluarkan oleh pasukan bomba menggunakan peralatan RTA manakala 3 yang mengalami cerita ringan telah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba bunga dedap di atas parah anak bajau pasang pelita kalau tersilap tutur bicara jemari disusun maaf dipinta baiklah sekian saja edisi pagi ini saya Rishina Irha melaporkan berita terkini di Sabah Hits Online TV selamat menikmati selamat menikmati